Kalau ada yang nanya, apa sih tujuan hidup sebenarnya? Mungkin kebanyakan orang akan menjawab, tujuan hidup sebenarnya adalah ingin masuk surga Tidak ada yang salah dan sangat benar kalau ada orang yang menjawab ingin masuk surga, kenapa? Allah sendiri dalam Quran sudah menjanjikan bahwa akan ada reward bagi mereka yang bertakwa akan diberikan surga oleh Allah Gambaran disitu kan surga hijau, banyak buah-buahan, kemudian air sungai mengalir di bawah maupun di atas tanah Kemudian tidak ada dengki disitu, dicabut dengki dari semua manusia yang ada disitu Sungai-sungai airnya bisa diminum dan luar biasa Ya tidak ada salahnya dong kalau bilang orang hidup adalah untuk mendapat surganya Allah Tidak ada yang salah Namun kenapa akhir-akhir ini banyak bilang Kalau orang hidup ingin mendapat surganya Allah itu levelnya sangat rendah Kan aneh Kenapa kita bisa menjudge seseorang levelnya rendah sedangkan Orang tersebut Mengikuti Tawaran yang diberikan sama Allah Allah aja nawarin loh Allah aja nawarin jika kamu bertakwa Maka akan diberikan janah Yang taman-taman atau surga Allah aja menjanjikan bahwa Kalau kamu bertakwa, kamu akan dapat surga Nah, ada orang yang Yakin, tertarik Dengan tawaran Allah Pengen dapat surganya Allah Kok dibilang levelnya rendah Kan aneh itu Jadi, ya kita tidak bisa menyampaikan bahwa Orang yang ingin mendapatkan surganya Allah Levelnya rendah Kita tidak bisa bilang seperti itu Biasanya orang yang Bilang itu levelnya rendah Akan bilang bahwa Yang levelnya lebih tinggi itu adalah Hidup adalah untuk mencari ridho Allah Sebenarnya kan itu bahasa yang sama Begini bahasa yang sama Jadi begini Kalau Orang Hidup adalah untuk mencari ridho Allah Ridho itu adalah Ya Allah itu senang gitu Untuk menyenangkan Allah Ya, ujung-ujungnya kalau Allah senang Tentu akan mengizinkan Orang Itu masuk ke dalam Surganya Jadi sebenarnya kan sama Bahasanya Aja yang agak Berbeda Tapi Ujungnya sama gitu Mendapatkan surganya Allah Atau mendapatkan ridho nya Allah Ya sama aja Intinya adalah Ya Untuk sang pencipta Gitu loh Lilahi robbil alamin Gitu loh Oke, jadi Tidak ada yang salah Jika seseorang menyatakan Hidup di dunia adalah Untuk mencari surganya Allah Tidak ada yang salah Dan itu sangat Baik Karena berarti Orang tersebut Percaya Dan yakin Dengan Apa yang sudah dijanjikan Allah Di dalam Firman Allah Tidak ada yang sudah dijanjikan Allah Tidak ada yang sudah dijanjikan Allah